Houston, kami punya kabar baik. Satu kelompok manusia terpilih sedang diwawancarai untuk ikut serta dalam liburan komersial pertama ke luar angkasa. Badan antariksa memberimu sebuah survei untuk dijawab. Mereka ingin tahu apa yang akan kamu bawa dalam petualangan luar angkasa ini. Berdasarkan jawabanmu, mungkin kamu akan menjadi salah satu yang terpilih. Nah, bagaimana kalau kita lihat daftarnya bersama-sama? Pensil Itu tidak terpikir olehku, tapi masuk akal. Kabarnya, Amerika Serikat menghabiskan jutaan dolar untuk merancang pena yang bisa digunakan di luar angkasa. Tidak adanya gravitasi merupakan hambatan besar dalam kehidupan di luar angkasa. Dan pena pun tidak berfungsi di sana. Tinta tidak akan mengalir ke bawah seperti halnya di bumi. Tapi ternyata pensil bisa digunakan. Jadi, kamu bisa mengisi teka-teki bersama turis luar angkasa lainnya. Atau bahkan membuat gambar dari petualanganmu. Tentu saja, kamu tidak boleh lupa membawa sikat gigi. Menurut para astronot veteran, sikat gigi sangat sederhana, tapi teknologinya cukup untuk di luar angkasa. Kalau kamu memencet botol air di dalam pesawat antariksa, molekul-molekul air akan melayang-layang dalam gelembung-gelembung kecil. Tapi, saat sikat gigi dibasahi, air akan secara alami tertahan di dalamnya. Menjaganya tetap lembab untuk diberi pasta gigi. Oh, tadinya aku mau bilang kaos kaki yang lucu. Senang kamu mencantumkannya. Berikut dua alasannya. Pertama, kita tidak banyak berjalan kaki di luar angkasa. Orang-orang sangat jarang menyentuh lantai di sana. Dan kedua, luar angkasa bukanlah tempat untuk memamerkan gaya busanamu. Para astronot cenderung menggunakan pakaian khusus saat berada di sana. Begitupun kamu sebagai wisatawan luar angkasa. Jadi, kaos kaki akan menjaga kakimu tetap hangat dan tidak lembab, sekaligus menunjukkan selera fashionmu. Kamu bisa memakai kaos kaki bermotif senyum, lalu di hari lain memakai kaos kaki bertema grinch. Tentunya, kaos kaki sangat membantu di dalam pesawat, karena akan membuatmu bergerak dengan lebih mudah. Lain kali saat pergi ke toko kelontong, belilah tisu basah untuk perjalanan luar angkasamu. Para penjelajah luar angkasa yang berpengalaman sangat menyukainya. Padahal, bukan NASA yang menciptakannya ya. Karena air tidak boleh masuk ke pesawat antariksa, maka pilihan terbaik adalah tisu basah. Lebih baik lagi kalau ada wanginya. Para astronot bahkan memakai berbagai jenis tisu basah. Ada tisu basah untuk disinfeksi, dan ada juga untuk membersihkan tubuh. Pastikan, kamu tahu cara membedakan keduanya saat berada di sana. Ada mitos populer yang mengatakan bahwa NASA adalah pencipta velcro. Tapi faktanya, kita cenderung berpikir segala sesuatu yang digunakan di luar angkasa, diciptakan oleh NASA untuk tujuan yang sangat cerdas dan spesifik. Tapi ternyata tidak. Velcro diciptakan untuk keperluan biasa pada tahun 1950-an oleh perusahaan Swiss. Velcro diadopsi oleh para penjelajah luar angkasa karena berguna sebagai perlengkapan anti-gravitasi. Tentunya, velcro tidak menghapus gravitasi. Tapi kamu bisa menempelkan velcro pada barang sehari-hari, lalu menggantungkannya pada velcro yang menempel di dinding pesawat antariksa. Ini sistem yang sangat cerdas, tapi lebih baik bawa sendiri, bukan? Kalau kamu menghabiskan waktu lama di luar angkasa, foto-foto dari rumah mungkin akan berguna. Tapi pilihlah dengan baik, karena pesawat antariksa tidak terlalu besar, orang lain di dalamnya akan tahu foto apa saja yang kamu bawa. Lebih baik simpan saja poster Harry Styles di kamar tidurmu di bumi ya. Bawalah foto orang-orang yang kamu kenal dan sayangi. Apa kamu bila pizza? Bagian utama dari berwisata dan menjelajahi tempat-tempat baru adalah mencicipi berbagai cita rasa makanan. Di luar angkasa, itu sedikit lebih rumit. Tapi setidaknya, kamu bisa membawa pizza. Ya, sebenarnya kamu harus mengirimkannya dengan pesawat kargo. Dengan begini, bahan-bahannya akan datang dalam kondisi segar dan siap disantap. Ini bukan pertama kalinya orang-orang di luar angkasa mencoba makan junk food dari bumi. Beberapa astronot bahkan pernah menyantap kreps dan hotdog. Mungkin bagian terbaik dari pesta pizza ini adalah makanannya bisa melayang. Bukankah ini cara yang sangat menyenangkan untuk menikmati makanan lezat dari bumi? Hmm, meskipun aku mengerti keinginanmu untuk membawa toilet dalam perjalanan ke luar angkasa ini, itu hampir tidak mungkin. Aku paham, beberapa orang sudah terbiasa dengan toilet di rumah mereka. Dan toilet di luar angkasa jauh dari pengalaman yang ideal. Tapi, NASA terus memperbaiki sistem toilet mereka dan yang sekarang adalah yang terbaik sejauh ini. Jadi, seharusnya itu sudah cukup. Ada satu barang yang akan kubawa juga, yaitu laptop. Tapi mungkin kamu bertanya, apa gunanya laptop di luar angkasa? Ternyata ada internet di seluruh stasiun antariksa internasional. Jadi, meskipun kamu tidak menghabiskan sebagian besar perjalananmu di ISS, kamu bisa menonton Netflix saat berada di sana. Ada internet di seluruh ISS rupanya. Luar biasa ya! Bicara soal hiburan, aku senang kamu membawa yoyo. Aku tidak yakin seberapa efisiennya di luar angkasa, karena tidak ada gravitasi yang memantulkannya bolak-balik. Tapi akan menarik untuk melihat bagaimana yoyo bereaksi di lingkungan bebas gravitasi. Oh, aku suka puzzle. Ini jelas masuk dalam daftarku juga. Bayangkan, mencoba menyusun puzzle yang terus melayang di udara. Mungkin kamu harus membuat sistem untuk menghindari potongan-potongannya mengambang tanpa tujuan di pesawat antariksa. Tapi bayangkan, setelah kamu menyelesaikan puzzle kura-kura itu, yang akan tampak seperti berenang di dalam pesawat. Kamu tidak bisa membawa jendela, tapi ini adalah bagian penting dari kehidupan di luar angkasa. Mari kita ingat beberapa aturan perjalanan ini. Setiap wisatawan berkesempatan melakukan satu kali spacewalk dalam kunjungan mereka. Ini sangat istimewa. Anggaplah dirimu beruntung, karena beberapa astronot elit hanya bisa melakukan satu kali spacewalk selama karir mereka. Itu karena berjalan di luar pesawat antariksa sangat beresiko dan butuh banyak latihan. Tapi kamu akan dapat pelatihan setelah sampai di sana. Masalahnya, di hari-hari lainnya kamu akan terkurung di dalam kaleng yang mengambang. Karena itulah jendela akan sangat membantu. Jendela akan membantu mengingatkan di mana kamu berada, dan juga memberimu perspektif tentang antariksa dan bumi. Pasti... Hei para penyangga mitos, hari ini kita akan menyanggah beberapa mitos ruang angkasa klasik. Naiklah ke pesawat pulang alik berikutnya dan mari kita bahas dongeng-dongeng ini. Bayangkan, kamu melayang di luar angkasa. Menyeruput secangkir coklat panas yang lezat. Saat pikiran aneh muncul di kepalamu. Bisa gak sih kamu berteriak di luar angkasa? Dan kalau bisa, apa ada yang akan mendengar teriakan itu? Kalau kamu pernah menonton film Alien, maka kamu tahu jawabannya. Kamu tidak bisa mendengar suara di luar angkasa. Bukan berarti suara tidak ada. Cuman kamu gak bisa dengar aja. Tidak ada orang lain yang lebih baik untuk mengklarifikasi mitos ini daripada Chris Hadfield. Dia telah melakukan beberapa kali perjalanan luar angkasa selama hidupnya sebagai astronot. Dan begitu berada dalam kegelapan ruang angkasa, kamu tidak bisa mendengar apapun. Yang kamu dengar hanyalah keheningan. Keheningan total. Tapi, di kejauhan kan ada bola ledakan besar alias matahari. Kita tidak bisa mendengar ledakan yang terjadi. Karena tidak ada medium yang bisa dilalui suara. Akan sangat tidak nyaman bagi seorang astronot jika mereka bisa mendengar semua suara yang terjadi di luar angkasa. Sekarang, bayangkan kamu lagi melesat di angkasa seperti pahlawan super futuristik ketika bintang jatuh melintas di sisimu. Tapi tunggu dulu, apa itu benar-benar bintang? Sayangnya, bintang jatuh sama sekali bukan bintang. Bintang jatuh adalah batuan ruang angkasa kecil yang dikenal sebagai meteorit yang memasuki atmosfer bumi dan menciptakan pertunjukan cahaya yang menakjubkan. Oh, dan karena kita lagi menyanggah mitos, mari kita lanjutkan ke mitos lainnya. Kamu mungkin pernah dengar kalau meteor hanya menabrak bumi dalam kesempatan yang sangat langka. Seperti saat kiamat yang memusnahkan dinosaurus itu. Itu tidak benar. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sekitar 48 ton bahan meteorit jatuh ke bumi setiap hari. Tapi, hampir semua materi ini menguap di atmosfer bumi. Jejak terang yang kita lihat di langit malam itulah yang kita kenal sebagai bintang jatuh. Nah, lain kali kalau kamu mau membuat harapan pada bintang jatuh, ingatlah bahwa kamu sebenarnya berharap pada sepotong kecil puing-puing angkasa. Sama sekali nggak romantis sih. Bisa nggak sih kita terbang menuju stratosfer naik balon udara? Ternyata bisa lho. Stratosfer bumi itu relatif dekat dengan tanah, sekitar 11 atau 12 km dari permukaan bumi. Tapi lapisan ini terus berlanjut jauh ke atas. Kalau kamu terbang ke stratosfer dengan balon udara tertentu, pastikan kamu membawa peralatan yang sangat bagus. Kamu akan membutuhkan pakaian khusus dan beberapa alat bantu pernafasan. Karena udara mulai menipis begitu kamu terbang semakin tinggi. Tentu saja, kalau naik ke atas, kamu bisa mendapatkan gambar kelengkungan bumi. Jadi, kamu harus bawa semacam harness dada buat tempat kamera atau semacamnya. Dan kenapa nggak sekalian live streaming aja? Pasti ditonton seluruh dunia. Bayangkan, sudah 102 hari sejak kamu meninggalkan bumi. Kamu sudah beradaptasi dengan kehidupan di luar angkasa. Tapi, ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhmu. Kamu bertambah tinggi. Kok bisa ya? Tenang, itu normal kok. Kenyataannya, kamu tidak bertambah tinggi. Inilah yang terjadi pada tubuh saat tidak terpengaruh gravitasi. Ada ruang alami antara tulang belakang dan sendi di dalam tubuh kita. Di bumi, ruang ini hampir sepenuhnya terhimpit karena gaya gravitasi. Tapi di luar angkasa, tubuhmu istirahat dari gaya dorong gravitasi dan mulai merenggang. Jadi, ya, astronot bisa tumbuh hingga 3% lebih tinggi saat berada dalam misi yang panjang. Dan menariknya, NASA sudah mengetahui hal ini ketika mereka membuat pakaian luar angkasa. Dengan begini, para astronot akan selalu memiliki ruang ekstra dalam pakaian mereka. Begitu astronot kembali ke bumi, efek anti-gravitasi akan hilang. Jadi, mungkin mereka akan merasa celananya cingkrang dulu beberapa hari sebelum celananya itu pas di tubuh mereka lagi. Tidak pernah kebayang ada pintu pesawat yang terbuka di tengah penerbangan dan sekumpulan penumpang tersedot ke atmosfer seperti bulu-bulu yang beterbangan. Aku yakin sebagian besar dari kita pasti pernah membayangkan hal yang sama saat berada di dalam pesawat. Nah, bayangkan kalau hal ini terjadi di luar angkasa. Pengetahuan umum mengatakan bahwa jika seorang astronot tersedot keluar dari airlock, orang tersebut akan terbakar sampai gosong. Bersiaplah, karena hal ini tidak hanya benar, tapi kenyataannya jauh lebih buruk. Menurut astronot Chris Hetfield, inilah yang akan terjadi. Bagian tubuhmu yang terkena bayangan matahari akan mengalami suhu minus 250 derajat celcius. Sementara bagian tubuhmu yang terkena sinar matahari langsung akan terbakar pada suhu sekitar 250 derajat celcius. Paru-parumu akan kolaps dan darahmu akan mulai mendidih kayak air. Jadi, kamu akan terbakar, membeku, kehilangan kemampuan untuk pernafas, dan mendidih. Astaga! Berapa kali kamu pernah dengar kalau astronot harus berolahraga setiap detik setiap hari, kalau nggak mereka akan pingsan? Ini mitos! Ingat kan kita udah bahas tentang gravitasi tadi? Karena tidak adanya gravitasi di luar angkasa, tubuh kita tidak perlu melakukan pekerjaan berat. Tubuh kita tidak perlu menopang berat kepala kita, dan kita tidak perlu berusaha untuk menggerakkan kaki karena pada dasarnya, di luar angkasa, kita tidak berjalan. Sekarang, bayangkan hidup seperti itu selama 6 bulan, atau bahkan setahun. Otot-ototmu bisa berubah jadi jeli. Itulah sebabnya para astronot berolahraga. Mereka akan mengikat tubuh mereka dan berlari di atas treadmill. Atau mereka akan melakukan angkat beban di mesin khusus. Dengan cara ini, otot-otot mereka tidak akan terlalu merasakan kurangnya gravitasi. Tapi mereka harus tetap terhidrasi. Tahu nggak, kalau aku jadi astronot, aku bakal nanya ke NASA, boleh nggak ya aku bawa termos air keluar angkasa? Kamu mungkin pernah dengar kalau bau ruang angkasa itu kayak steak gosong, atau saus barbeque. Meski terdengar tidak masuk akal, mitos ini lebih banyak benarnya daripada salahnya. Astronot jelas tidak bisa mencium bau ruang angkasa saat mereka berada di sana. Karena mereka tidak bisa melepas helm, mereka biasanya mencium baunya setelah kendaraan luar angkasa merapat dan mereka membuka palka. Rupanya, yang menyebabkan bau ini adalah adanya hidrokarbon yang melayang-layang di ruang angkasa. Siapa yang sangka ya? Hei orang-orang pintar, izinkan aku bertanya. Apakah kamu beneran mikir kalau astronot terbang dengan kecepatan cahaya, mereka tidak akan menua sedetik pun? Aku tahu kamu bakal nggak setuju. Mari kita luruskan beberapa hal. Pertama-tama, kita belum mampu mengoperasikan kendaraan dengan kecepatan cahaya. Ini akan membutuhkan energi yang sangat besar dan kita belum punya teknologi untuk melakukan itu. Kedua, meski kita berhasil mengirim manusia dengan pesawat ruang angkasa yang melaju secepat kecepatan cahaya, orang tersebut akan tetap menua. Mereka akan menua dengan cara yang berbeda dari orang-orang yang tetap tinggal di bumi. Itu faktanya. Tapi mereka tetap akan menua. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa ada yang namanya keabadian? Hah, nggak. Kalau kamu pernah menonton avatar pertama, maka kamu pasti ingat bahwa manusia hanya bisa sampai ke Pandora karena mereka melakukan perjalanan dalam cryosleep. Dengan kata lain, mereka membekukan tubuh mereka, menaruhnya di tempat tidur cryosleep, dan melakukan perjalanan selama bertahun-tahun tanpa menua. Ya, kedengarannya luar biasa ya. Tapi kita masih belum punya teknologi untuk melakukan itu. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, bukan? Dan saat kamu membekukan air, air akan mengembang. Itulah sebabnya kamu tidak boleh menyimpan soda kalengan di dalam kulkas. Saat ini, kalau kita membekukan tubuh seseorang, air di dalamnya akan mengembang. Itu akan membahayakan jaringan dan organ tubuh. Jadi, kita tidak bisa melakukan cryosleep untuk melakukan... Aristoteles pernah bilang, emas adalah air yang dipadatkan di dalam tanah dan bercampur dengan sinar matahari. Sementara yang lain yakin, emas dibuat dengan bantuan batu bertua. Ketika suku Inka kuno pertama kali melihat emas, mereka memutuskan logam yang jatuh dari langit ini adalah air mata dari makhluk mitos. Namun, asal-usul aslinya tampaknya jauh lebih epik. Yuk kita pergi ke masa lalu yang sangat jauh. Kemasa ketika nggak ada manusia atau hewan. Kemasa ketika dinosaurus belum ada. Ke era ketika bentuk-bentuk kehidupan yang paling sederhana baru saja terbentuk. Planet kita menyerupai kuali besar berisi unsur-unsur kimia. Ada gunung berapi yang meletus, gempa bumi, dan kilatan petir setiap saat. Itu terjadi sekitar 3,9 miliar tahun yang lalu. Selama periode ini, asteroid-asteroid besar melintasi tata surya. Asteroid-asteroid tersebut jatuh di Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ada kemungkinan asteroid juga jatuh di bulan dan meninggalkan kawa-kawa besar di sana. Benar-benar terjadi kiamat di planet kita. Tapi untungnya nggak ada yang merasakannya karena belum ada kehidupan. Bersamaan dengan kehancuran itu, asteroid-asteroid tersebut membawa logam. Tapi apakah sebelumnya di bumi ada logam? Tentu saja, inti planet kita sebagian besar terdiri dari logam seperti besi. Dari sana, logam-logam ini menyebar ke kerak bumi, bercampur dengan magma, bersentuhan dengan oksigen, dan bergabung dengan elemen-elemen lainnya. Tapi bagaimana logam-logam bisa masuk ke dalam inti? Atom hidrogen dan helium yang sederhana bergabung dan membentuk elemen-elemen yang lebih berat di dalam bintang-bintang raksasa. Kemudian, supernova meledak dan membentuk awan debu dan gas yang besar. Awan ini mencapai galaksi kita dan mulai berputar mengelilingi matahari. Seiring waktu, debu dan sisa-sisa bintang membentuk planet, salah satunya adalah bumi kita. Logam yang berada di perut planet kita sulit untuk didapatkan, dan kita nggak akan punya teknologi yang kita miliki sekarang kalau bukan karena hujan meteor yang meninggalkan logam di permukaan bumi. Ada dua teori. Teori pertama menyatakan ledakan supernova yang dasyat di tempat yang jauh dari alam semesta kita telah membentuk banyak sekali logam dalam tabel periodik. Selama ledakan, fusi nuklir terjadi dan menciptakan atom-atom emas. Kemudian, gelombang ledakan melontarkan potongan-potongan panas itu ke berbagai arah. Potongan-potongan itu terbang dalam waktu yang lama, mendingin di ruang angkasa yang dingin, dan sampai di tata surya. Teori lain bilang, emas dan logam-logam lainnya muncul karena penggabungan dua bintang neutron. Bintang neutron merupakan bintang raksasa yang sangat kuat dan ukurannya berkali-kali lipat lebih kecil dari matahari, tapi beberapa kali lipat lebih berat dari matahari. Bintang-bintang ini merupakan objek dengan gaya gravitasi dan kerapatan yang luar biasa. Tabrakan keduanya membentuk semburan radiasi sinar gamma yang sangat kuat yang bisa mensintesis emas. Pada 2017, para astrofisikawan mengamati tabrakan dua bintang neutron untuk pertama kalinya. Mereka menemukan jejak logam berat termasuk emas dengan menggunakan detektor gelombang gravitasi. Jadi teori ini tampaknya lebih mungkin bagaimana kalau kita melangkah lebih jauh lagi? Dari manakah bintang-bintang berasal? Awan debu dan gas tersebar di seluruh alam semesta, awan-awan itu bercampur, bergabung menjadi satu masa, dan bertumbuh seperti bola salju. Mereka saling meremas dan membentuk gaya gravitasi. Ketika semua materi runtuh, dia mulai memanas dan kemudian gelombang energi ini menciptakan bintang. Beberapa fisikawan beranggapan, bintang selama masa hidupnya dapat menghasilkan sebagian besar elemen tabel periodik. Jika teori ini benar, maka tubuh kita juga terdiri dari bintang. Kita mungkin merupakan bagian dari supernova raksasa yang meledak miliaran tahun lalu di ujung alam semesta. Lebih dari 50 tahun telah berlalu sejak kemunculan teori ini, tapi belum ada yang membuktikan atau menyangkalnya. Mari kembali ke emas. Salah satu deposit emas terbesar di dunia ada di Afrika bagian selatan. Ilmuwan percaya, logam mulia ini muncul di sana lebih dari 2 miliar tahun yang lalu setelah jatuhnya meteorit raksasa. Orang-orang yakin emas tersembunyi di lautan dunia. Antara 10 hingga 20 juta ton logam mulia ini bisa berada di bawah air. Tapi ini bukan batu-batu besar, melainkan partikel-partikel kecil yang terlarut dalam cairan. Ekstrasi emas semacam itu terlalu mahal. Sekarang mari kita cari tahu bagaimana orang menambang emas dan mengubahnya menjadi perhiasan. Pada awalnya, orang menemukan deposit emas, sebidang tanah atau batu yang luas yang di dalamnya terdapat emas. Para pekerja mulai menggunakan cangkul, sekop, dan mesin untuk mengekstrak potongan-potongan berkilau dari batu. Kemudian potongan-potongan ini dilarutkan dalam asam khusus yang memisahkan emas dari padatan. Setelah itu, zat-zat lain dikeluarkan dari logam mulia dengan cara melelehkan atau menggunakan gas. Setelah emas dimurnikan, emas diperiksa kemurniannya. 99,9% adalah patokannya. Selesai! Emas siap digunakan dan kamu bisa mengubahnya menjadi perhiasan atau bagian dari perangkat elektroni. Logam-logam paling langka di bumi juga berasal dari bintang. Maksudku, rhodium dan iridium. Harganya beberapa kali lipat lebih mahal daripada emas bukan karena keindahannya, tapi karena nilai praktisnya. Sebagai contoh, rhodium dan iridium bisa mengubah gas berbahaya menjadi nggak berbahaya. Dan 90% dari permintaan untuk logam ini jatuh pada pasar produsen mobil. Orang-orang menggunakan logam ini dalam pembuatan autokatalis, logam ini dibutuhkan untuk membersihkan kenalpot yang berbahaya. Ketika zat beracun yang dihasilkan selama pembakaran bahan bakar bersentuhan dengan logam mulia ini, zat itu menjadi lebih aman. Lapisan mikrorhodium dan iridium diaplikasikan pada dinding silinder katalis. Emas, platina, rhodium dan iridium adalah logam yang paling mahal. Tapi bagaimana dengan yang paling tahan lama? Agak rumit untuk menentukan satu pemenang karena kekuatan logam bergantung pada empat kriteria. Pertama, kekuatan tarik. Ini adalah kemampuan logam untuk menahan sobekan. Sebagai contoh, tanah liat pemodelan punya kekuatan tarik yang rendah karena bisa dengan mudah diregangkan ke arah yang berbeda. Di antara logam, tungsten mungkin yang paling sulit diregangkan. Kriteria lainnya adalah kekuatan tekan. Ini adalah kemampuan logam untuk menahan kompresi. Dan di sini, krom adalah salah satu yang terkuat. Kriteria ketiga untuk kekuatan logam adalah kekuatan luluh. Untuk mengujinya, kamu perlu membuat batang atau balok dari logam apapun, lalu mencoba memengkokkannya dan mematahkannya. Logam yang menunjukkan resistensi terbesar punya tingkat kekuatan luluh yang tinggi. Dan, titanium juga bagus untuk itu. Kriteria keempat adalah kekuatan benturan. Ini menunjukkan seberapa kuat logam tersebut apabila dijatuhkan atau dipukul. Dalam hal ini, besi menunjukkan hasil yang baik setiap logam punya sisi kuat dan lemahnya masing-masing. Krom, misalnya, punya daya tahan yang tinggi terhadap kompresi, tapi lemah kalau diregangkan. Oleh karena itu, orang membuat paduan logam untuk memadukan kekuatannya. Oke, kita sudah belajar tentang logam yang paling langka dan paling mahal dan bagaimana dengan elemen lainnya? Apa unsur yang paling langka di dunia? Perkenalkan, astatin. Elemen paling langka di planet ini. Hanya ada sekitar 25 gram zat ini yang ditemukan di seluruh dunia. Laju peluruhannya sama dengan kecepatan pembentukannya. Oleh karena itu, jumlah zat ini di alam tidak berubah. Orang-orang mendiskusikannya pada tahun 1800-an dan menemukannya pada akhir abad ke-19. Tapi bahkan sekarang, setelah bertahun-tahun, kita hanya tahu sedikit tentang elemen ini. Pada 1869, pencipta tabel periodik Dimitri Mandeliev mengetahui ada zat tertentu yang bernomor 85 dalam kelompok unsur halogen. Kelompok non-logam ini mencakup zat-zat seperti fluorin, klorin, bromine, dan iodium. Jadi, astatin dianggap sebagai yang terberat dari semua halogen yang diketahui dan paling mirip dengan logam. Astatin memiliki titik lelah yang rendah dan menghantarkan panas serta listrik dengan buruk. Dia rapuh dalam bentuk padat dan berwarna gelap. Bahkan saat ini, para ilmuwan tidak mengetahui semua sifat-sifatnya. Hampir tidak mungkin menemukannya di alam, tapi ahli kimia telah belajar mensintesisnya secara artifisial. Orang tidak tahu bagaimana menggunakan elemen ini karena terlalu radioaktif. Namun, di beberapa laboratorium,